nah sekarang kami akan menjelaskan cara membedakan aki yang sudah rusak dan masih normal ya nah ini yang udah lama, merek ks sudah 4 tahun, kemudian ini yang baru beli ya ini baru beli, mereknya MF, motorcycle fit ya jadi teman-teman kalau untuk mendeteksi atau cara mengetahui aki udah rusak ya kadang aki rusak itu bukan dari tampilannya, tapi dari dalamnya nah makanya saya gunakan volmeter, kita cek tegangan nah dia nilainya adalah 5V ya, 5V, ini yang udah rusak, tandanya ini rusak kemudian kita yang satunya lagi, kita cek yang MF nah dia 13,1V, ini artinya normal, ini buat di atas 12,4V ini normal ya kalau ini di bawah 12 udah jelas kacau, dipakai motor juga paling dia stator nggak ngangkat ya, klakson nggak bunyi ya, lampu sen paling redup ya ini kalau udah kisaran 3 tahun, 2 tahun atau 4 tahun, maka dia di charge itu kadang susah nah ini juga udah saya rakit ya, udah saya rakit, udah saya isi air, tapi tidak mau ngisi jadi hilang ngisi itu, artinya di dalam ini kayak timah elementnya itu udah jelek ya makanya ganti baru, nah itu seperti itu cara mengetahui aki yang udah rusak ataupun masih normal jadi kita gunakan fullmeter untuk mengetahui tegangan fullnya ya seperti itu ya oke cukup sekian, terima kasih oke, 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 oke